Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Dan ibu-ibu yang di rumah Mudah-mudahan pada sehat walafia Dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua pada murah rejeki Banyak nikmat dan panjang umur Hari ini dapur mamabai Mau membuat masakan yang sederhana Yaitu bakso aci kuah Karena di Jakarta ini lagi hujan Mulu ya bu ya Udah nginjek bulan Desember Ini udah tanggal 17 Jadi udah hujan mulu Ini mamabai inisiatif membuat makanan Atau buat keluarga Yaitu bakso aci kuah Anget-anget ya bu ya Oke langkah pertama kita tunjukkan Bahan-bahan yang bakal kita pakai Ini mamabai udah mempersiapkan Terigu 12 sendok makan Dan ini tepung sago atau tapioca 12 sendok makan Dan ini yang bakal kita campur Ke bumbu-bumbu adonan Ada bawang goreng Daun bawang yang sudah dipotong Dan kita menambahkan Bawang putih 5 siung yang sudah diulek Atau dihaluskan Ada lada bubuk secukupnya Kaldu ayam secukupnya Dan juga garam secukupnya Oke Siapkan air Yang bakal buat Ngadonin si Bakso aci Ini mamabai mau Ngadonin dulu bakso aci Nanti kita terigunya Nih terigu 12 sendok makan Kita tuang ke wadah Dan ini ada bawang putih 5 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Kita masukkan ke sini Diulek boleh Diblender boleh Digeprek Dihaluskan boleh Cincang Nah ini Ada sedikit garam Kaldu Ini kaldu ayam ya bu Dan ini lada bubuk Agak lumayan banyak Mamabai naruhnya Supaya pedesnya enak Kalau lada itu kan hangat ke perut Ya bu Dan mamabai Mau mengadon dulu ini Pakai air Airnya kita takar Nanti kalau kurang encer Kita tambahkan Nah ini Satu gelas Dua gelas Dua gelas setengah Nanti kalau kurang Kita tambahkan air mendidih ya Oke Lalu kita aduk dulu Supaya nanti tidak Bergerindil Kita haluskan dulu nih Nanti kalau sudah Merata Baru dimasukkan Dinaikin ke atas kompor Yang sudah nyala ya bu Ini terik bunyi Kita adonin Begini dulu Ini makanan Buat keluarga Supaya hangat Makanya mamabai Membuat bakso acik kuah Nah kalau sudah halus Kita kira-kira Dan di icip Bikin kuahnya gampang banget Nanti mamabai sekalian Membuat kuah si bakso Tambahkan sedikit garam Masalahnya nanti Dipakein Anu tapioca ya bu Ya Dipakein tapioca itu 12 sendok makan Ternyata ini Kekentalannya kurang Airnya kurang Kita tambahkan Jadi jumlahnya ini Airnya 3 gelas ya bu Nanti dikira-kira aja Kalau adonannya kurang lembek Tinggal tambahkan air mendidih ya bu Ya jangan air mentah ya Kalau udah nyentel Nah sekarang kita naikkan Sini Kita nyalakan Kita aduk Sampai mengental Nanti kalau udah menggumpal Kita matikan Lalu diadon dengan Tepung tapioca Ini bisa juga ibu-ibu Diadonin dengan air mendidih Di bawah Pake baskom juga bisa Tapi mamabai Pengen Dimasak dulu Supaya nanti Sempurna Kita pake Gagang kayu dulu ya bu Nanti ngaduknya Biar kuat Ini ibu-ibu Hasil dari Terigu yang kita masak Menggumpal Begini ya bu Nih Menggumpal Begini Tapi ibu-ibu Kalau nggak pake Dimasak Diadonin Di bawah aja Juga bisa Tuh Jadi kalau Dibiginiin Nanti nggak terlalu Peras acinya Nah Ini udah Kelihatan gumpal Lalu kita matikan Apinya Oke Sekarang kita matikan Apinya Ini udah Matang Si terigunya Si terigunya Dan bumbu-bumbu Yang tadi Terdiri Bawang putih Lada Garam Dan juga Kaldu Oke Sekarang kita pindah Ke baskom Oke Teman-teman Ini adonan yang tadi Mamabai masak Lalu kita Masukkan si Tepung tapioca Separuh dulu ya bu Separuh dulu Separuh dulu Lalu kita Ulen Pakai centong dulu Karena ini posisi panas Pakai centong dulu Begini Dan ini Jangan lupa Bawang gorengnya ini Yang bikin Wenak nanti Dan juga Daun bawang Secukupnya Tuh Bawang goreng Dipakai ya bu Nanti Pentolnya Si aci Itu Enak banget Maaf itu Kesodok Centong Sampai Berantakan Nah Sekarang Mamabai Mau ngulen Tambahkan Teri Anusi Tapioca Atau Sagu Ini panas ya bu Belum berani Mamabai Ngaduknya Tetap Pakai centong dulu Sementara Nah Kita campurkan Begini Sampai Merata Sambil Mempersiapkan Air panas Nanti Kalau Adonannya Kurang Lembek Tinggal Menambahkan Air yang Udah Mendidih ya Jangan air mentah Ya bu Oke Teman-teman Semua Ini Mamabai Sudah Kelar Ngedoninya Tapi Belum Dibulet-buletin Ya bu Ya Ini Udah Kelihatan Nih Udah Enak Banget Nah Sekarang Mamabai Mau Menunjukkan Dulu Cara Membuat Kuah Baksonya Dulu Ini Mamabai Ada Bawang putih Yang Sudah Dipotong Dan Dan Ini Bawang putih Bawang putih Yang udah Diulek Supaya Nanti Kalginya Itu Enak Banget Kita Tumis Sampai Menguning Ya bu Dan Siapkan Panci Yang Bakal Buat Bikin Kuah Airnya Ini Udah Siap Kuah Baksu Aci Kita Didikan Dulu Sambil Membulet Atau Menggelindingi Bahasanya Gimana Ya bu Lucu Juga Ya Bikin Bulet-buletan Si Baksu Aci Nah Ini Bawang putih Ini Kalau Ditomis Menguning Ini Nanti Bakal Hasilnya Itu Seger Banget Buat Bikin Kaldu Oke Ini Bawang putih Yang Dipotong Dan Juga Tadi Diulek Kita Masukkan Kesini Ya Bun Ya Nih Terus Dimasukkan Daun Bawang Secukupnya Bawang goreng Secukupnya Itu Bikin Kuah Baksonya Ya Walaupun Cuman Baksu Haji Kalau Kuahnya Enak Pasti Nyami Ini Ada Garam Lada Kaldu Masukkan Karena Mama Bay Di rumah Ada Ini Kuah Bakso Kita Bikin Monggo Silahkan Bebas Oh Ya Ibu Ibu Ini Kuah Baksonya Karena Mama Bay Ada Tulang Ayam Atau Kerongkongan Ayam Kita Rebus Buang Airnya Dan Sekarang Taruh Di Kaldu Atau Kuah Baksonya Sini Ya Kalau Ada Tetelan Juga Oke Juga Atau Tulang Iga Wis Pokoknya Nanti Bakal Nyami Rasanya Dan Mama Bay Karena Kuahnya Ini Udah Siap Pakai Sekarang Mau Membuat Bulet Bulet Tepung Aceh Ini Ya Kita Gelinding Dulu Nanti Kita Rebus Kita Sajikan Ke Keluarga Hujan Hujan Makan Bakso Aci Alah Mama Bay Kita Bulet Buletin Dulu Semua Nanti Hasilnya Bakal Enak Terus Dan Terus Sama Persis Mau Gede Mau Kecil Ini Udah Kalis Banget Nih Tuh Kelihatan Tuh Dibikin Udah Nggak Nempel Ke Tangan Kalau Gede Atau Kecil Itu Selera Ibu Ibu Terserah Nggak Nggak Ada Salahnya Kita Membuat Makanan Buat Keluarga Tercinta Yang Enak Dan Juga Mantep Oke Mama Bay Mempersiapkan Air Yang Bakal Buat Ngerbus Si Ace Bulet Bulet Ini Kita Tambahkan Sedikit Minyak Goreng Supaya Tidak Nempel Satu Sama Lain Dan Ini Kita Masukkan Nih Cakep Banget Ya Bu Ya Kita Masukkan Nanti Kalau Udah Ngambang Lalu Kita Angkat Kalau Udah Ngambang Kita Tunggu Sejenak Lalu Kita Angkat Cakep Cakep Banget Nih Dan Nanti Kita Mame Sama Kecap Saos Dan Juga Sambal Sambal Rawit Wah Pastinya Sweger Tenan Nah Terus Dan Terus Kita Tunggu Sampai Mateng Ya Bun Sampai Ngambang Oke Teman Teman Ini Bakso Aci Mama Base Sudah Mateng Nih Enak Banget Sweat Tenan Ini Ada Bawang Goreng Dan Daun Bawang Kita Tirisin Ini Ada Yang Gede Banget Ini Makan Lima Bakso Juga Udah Kenyang Banget Pakai Sambal Cabai Rawit Saos Ini Langsung Aja Begini Mama B Mau Memasukkan Ke Wadah Yang Buat Penyajian Nih Mantep Tenan Ibu Ibu Yang Cantik Iya Ini Kalau Bikin Kebanyakan Bisa Di Bekuin Kanu Nanti Dibikin Besok Lagi Besok Lagi Kita Taruh Tapperware Ya Bu Ya Dibukuin Di Freezer Nah Kita Pinggirin Dulu Nah Ini Kuah Baksonya Ibu Ibu Coba Lihat Ini Ada Tulang Ayam Yang Udah Mama Berebut Buang Airnya Lalu Dimasukin Kesini Boleh Dipakai Ceker Boleh Pakai Tetelan Tulang Iga Apa Aja Bisa Oke Kita Matikan Apinya Dan Kita Siram Si Bakso Acinya Ini Kita Siram Air Kaldu Atau Air Kuah Bakso Nah Ini Enak Tenan Ini Ibu Ibu Yang Cantik Terus Jangan Lupa Ini Daun Bawang Seledri Dan Juga Bawang Goreng Pasti Ibu Bayangin Enaknya Kayak Gimana Hujan Hujan Makan Bakso Ac Alam Mama Terus Boleh Kita Tambahkan Kecap Secukupnya Kita Tambahkan Saos Apabila Yang Suka Cabai Rawit Sambal Cabai Rawit Boleh Ditambahkan Cabai Rawit Oke Ini Mama Bay Mau Icip Kuahnya Karena Ini Baunya Udah Wangi Banget Di Dapur Mama Bay Bismillahirrahmanirrahim Kita Icip Kuahnya Oh Pas Banget Sedep Banget Di Bibi Yang Cantik Silahkan Mencoba Bikin Bakso Ac Kuah Mama Bay Tentunya Super Duper Mantep Dan Juga Segar Tarang Bakso Ac Kuah Mama Bay Sudah Jadi Bibi Yang Cantik Mudah Mudah Resep Dari Mama Bay Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Ikutin Channel Kami Masak Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Bersama Channel Kami Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Dari Mama Bay Selamat Mencoba Dadah Sampai Jumpa Lagi